Intro Halo guys, beli saya Timothy disini, selamat datang di channel Timothy Agejo Nah, hari ini kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan sebuah Hyundai Palisade Apa aja sih kelebihannya dan apa aja sih kekurangannya dari Hyundai Palisade ini Dan apa aja yang bisa dimodifikasi atau kalian bisa modifikasi Buat kalian yang lagi mau beli Hyundai Palisade bekas baru Ataupun kalian yang udah punya Hyundai Palisade guys Kalian bisa simak video ini dari awal hingga akhir Sub indo by broth3rmax 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 Nah guys, jadi salah satu kelebihan di Hyundai Palisade ini adalah desain-desain dan desain guys Jadi kalau kalian lihat sebuah Hyundai Palisade itu kayak sebuah mobil SUV American look banget yang dipake oleh mafia-mafia guys Mungkin kalau misal kalian nonton film Godfather guys Di tahun 70-an kalau udah ada Palisade mungkin dia udah gak pake mercy lagi guys Jadi ini yang dijual menurut saya adalah sebuah desainnya yang mewah, gagah, keren dan juga Apa ya, keliatan tuh kelihatan tuh gede banget nih kalian pasti pede banget di jalan atau kalian lagi turun dari mobil Lalu yang kedua adalah kelebihan daripada Palisade ini adalah semuanya tuh hampir semua soft touch semua guys Jadi dari sini, 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 sini Ini semua ya paling cuma bawah-bawah doang yang plastik keras tapi sejauh yang kalian bisa lihat dengan mata itu hampir semua berbahan dasar soft touch Dan juga untuk interiornya ini cukup mewah guys Jadi dia ada leg extender di sini Lalu dia ada pendingin joknya Lalu ala-ala kokpit pesawat Jadi semuanya ini udah tombol Dan maksudnya sampai persenillingnya pun tombol guys Jadi kelihatan tuh kayak mobil futuristik banget guys Tapi juga masih fungsional karena kayak AC-AC dia masih tombol, gak touch screen Itu jadi pengaturannya masih lebih mudah tapi juga mewah Lalu layarnya ini udah mulai melebar ke samping Dan juga untuk fiturnya Ya untuk mobil harga 1 miliar ya udah wajar banget fiturnya selengkap ini guys Tapi itu jadi satu kelebihan karena bener-bener ADASnya juga udah lengkap dan juga ada memori sih Joknya juga udah kualitas asli, empuk dan juga posisi duduknya ini sangat nyaman guys Jadi lumayan rendah tapi juga lumayan komendy guys Jadi posisinya kalau bisa dilihat nih Ininya kelihatan tinggi Dashboardnya Nggak, menurut saya nggak terlalu tinggi-tinggi amat Dan di sininya pas Tapi kita duduk di sini tuh masih ngerasa santai guys Nah lalu yang ketiga dia udah menggunakan double glass yang versi facelift di bagian kanan dan kiri Lalu juga mobil ini yang keempat adalah tenaganya yang gila banget guys Itu bisa sampai 200hp On stock dari pabrikannya belum remap Itu kalau kalian remap ya mungkin bisa naik 230-240hp untuk sebuah mobil diesel harian kayak gini guys Jadi selain kalian dapat mewahnya, dapat gagahnya, dapat pride-nya, kalian juga dapat kencengnya guys di mobil ini guys Nah menurut saya kelemahan daripada palisade ini adalah di bagian velgnya guys Jadi kalau kalian lihat velg originalnya Itu lebarnya nggak terlalu lebar kelihatannya guys Jadi kayak agak masuk ke dalam Wah dia sudah gede sih, sudah 20 inch Cuma rasanya kayak kurang gagah gitu Karena mobil ini terlalu besar untuk pakai velg yang 20 inch guys Seharusnya mungkin 22 atau 21 gitu Jadi lebih, rasanya lebih oke pakai velg yang lebih besar Nah ini kebetulan tetap pakai ring 20, tapi bandnya ditebelin guys Jadi menggunakan 245-60 R20 Dan ini menggunakan geolandar Jadi geolandar ini mendongkrak tampilan palisade ini Jadi lebih kelihatan off-road look gitu guys Padahal ini sebenarnya band HT guys Jadi highway terin, tapi nggak tahu kenapa Tampil lainnya ini agak sedikit ada off-road-off-roadnya Ini agak kotak Dan dia menggunakan velg HSR guys Sampai ke plug nutsnya juga udah HSR Dan kalian bisa update Bembo segede gini nih guys Ini nggak tahu ukuranan Tapi yang jelas sih udah mepet banget sama velgnya Jadi ini pasti gede banget untuk PPK-nya guys Nah sekarang kita bahas tentang kelemahan Hyundai Palisade guys Jadi kelemahan Hyundai Palisade yang pertama adalah Dia kurangnya ambient light Nah jadi kenapa kurang ambient light? Karena memang harusnya mobil-mobil segini itu Udah dikasih ambient light yang proper Tapi mobil ini belum Jadi kalau kalian punya mobil ini Kalian wajib banget pasang ambient light kayak gini nih Nah ini udah dipasang ambient light sampai ke sini Lalu di handle sini Bawah sini udah dipasang all ambient light full Spek semua guys Nah jadi itu salah satu kelemahan Hyundai Palisade Dan yang kedua adalah Row kedua, row kedua, row kedua Itu bener-bener Palisade itu Menurut saya kurang banget guys Di baris kedua guys Untuk mobil yang kalian bawa mobil Tapi untuk row kedua Karena mbak sopir Di row duanya itu menurut saya kurang banget guys Nah kelemahan Hyundai Palisade ada di baris keduanya guys Jadi jog-nya itu Memang udah captain seat Tapi dia punya kelemahan guys Dia belum ada Electric light race Bahkan manual light race-nya pun belum ada Dan juga untuk jog-nya sendiri Itu dia belum ada kursi pijernya guys Belum ada massage Dan juga kalau kalian punya Palisade Atau kalian lagi mau beli Palisade Kalian harus tahu bahwa Jog originalnya sendiri Kalau kita mau rebahin mentok Itu tuh nggak bisa guys Jadi kalian cuma bisa rebah Mungkin sekitar seberapa ya Nggak banyak lah guys Pokoknya rebahannya tuh Cuma sedikit Karena dia punya Fender belakang tuh gede banget Ya wajar lah yang namanya SUV Cuma harusnya Untuk sebuah SUV yang Udah mewah kayak gini Alangkah baiknya Sandarannya tuh bisa mentok Sampai belakang Nah makanya kita udah upgrade Palisade ini menggunakan VIP seat dari Agi Jok yang Premium guys Nah solusinya itu kalian bisa upgrade VIP seat di Agi Jok seperti ini Karena VIP seat ini Dia selain mewah Lebih mewah dibanding Originalnya Memang yang originalnya Dia ada pendingin guys Cuma Ini juga ada pendingin Dan pendinginnya bisa diatur levelnya Dia ada pemanas juga Dan ada Massage-nya guys Dia ada memorisi juga Ada wireless charging Dan juga dia ada Electric light race-nya Dan posisi duduknya Lebih nyaman disini Karena Dia lebih tinggi Lalu head race-nya juga bisa diatur Retractable-nya Dan fiturnya lengkap Light race-nya ada Ada phone holder Dan juga Bisa sandaran mentok ke belakang Nah kita akan bahas Jok ini guys Nah Jadi Jok ini dia ada Ambience light-nya disini Lalu Kita tambahin meja disini guys Nah Untuk kerja guys Jadi kalian bisa Kerja Pakai meja yang disini Ini udah kita tambahin sendiri Kalau aslinya sih Dia udah ada deck-nya Cuma dia belum Belum bisa untuk Ada mejanya Jadi dia udah ada Charger-nya doang Tapi disini kita tambahin Yang ada Carbohldernya Dan ada Wireless charging guys Nah ini Ngecas ya guys Dan ini Mewah banget Nah jadi Disini piano black Mejanya juga Fit and finish-nya Cukup oke Untuk palis set ini Jadi Kelihatan Nggak kayak modifikasi juga guys Nah Untuk Seat-nya Ini kita udah upgrade guys Seat-nya ini Menggunakan yang Premium punya Dan dia Punya kelebihan Kalian bisa Sandarin mentok Nih Kepul guys Tuh Nah kalau kalian bisa Lihat Nih Sandarannya bisa Sampai kayak gini guys Kalian bisa tiduran Bahkan Ini kita naikin Leg raise-nya Tuh Wah Bener-bener Mantap banget guys Dan kebetulan Kalau misal Posisi tidur kayak gini Kalian tuh bisa Keluar kota Dengan Super nyaman Karena Sandarin bisa Mundur mentok Terutama kalian yang punya Masalah back pain Dan juga Kalian punya masalah Kaki guys Jadi kalau misal Kalian punya back pain Atau masalah kaki Kalian bisa berjok kayak gini Karena apa Karena dia ada Massagenya Jadi kalau kalian Jalan jauh Punggung kalian Gak kaku-kaku Peredaran Darah punggung kalian Lebih lancar Dan peredaran Kaki kalian Lebih lancar Karena pakai leg raise guys Jadi kalau kita Baca dari channel sendiri Jok ini tuh ada Ininya guys Ada tulisannya Kalau ini memang untuk Kesehatan juga Kayak gitu Nah lalu dia Ini fiturnya guys Tuh ada pendingin Pemanas Pemanas sih mungkin Tidak pakai Jadi tetap ada pendinginnya Lalu ada Massagenya Nah ini Elektrik Yang tadinya masih manual Ini udah jadi elektrik Lalu slidingnya Juga jadi elektrik Nah untuk leg raisenya Juga elektrik Ada phone holdernya Dan Disini Ada armrest juga guys Jadi kita duduknya itu Lebih nyaman Dibanding dengan Yang originalnya Jauh sekali Dan fitur Lompatan fiturnya Juga lumayan jauh Kelebihan jok ini Juga dia ada Build-in seatbeltnya Dimana kalau ada Build-in seatbelt gini Kita Posisi duduknya Bakal selalu nyaman Di setiap posisi Karena Tidak tergantung Seatbelt yang ada Di bagian pilar Lalu kulitnya juga Sudah kita samain Kayak originalnya Yaitu disini Perforasi Perforasi Warnanya burgundy Sama kayak di bagian depan Disini Juga ada motif-motif Jahitannya Seperti di jok depan Jadi keliatannya Gak kayak modifikasi guys Dan kalian bisa lihat Disini Kaki-kakinya juga Rapi ya guys Jadi Lubang-lubangnya Ketutup semua Dan ini kakinya Kita bungkusin Bahan karpet yang sama Jadi Gak keliatan kayak modifikasi Keliatannya tuh Kayak OM look guys Dan ini gak ada Merubah lubang bau Di bagian bodinya Sama sekali Jadi sistemnya Di bagian bawah Itu kita bikinin Adapter di atasnya Nah adapter ini Baru kepasang di jok ini Jadi suatu saat Kalian mau balikin Originalnya pun Bisa Dan ini jok baris ketiganya Juga tetap kita pasangin Aslinya masih bisa guys Jadi kita pasangin Jok baris ketiganya Dan kalau misalnya Kalian mau masuk Baris ketiga Ya kalian tinggal Majuin gini aja Atau kalian bisa Setting memory sheetnya Jadi kalau misalnya Kalian mau masuk Setting memory sheet Tek Satu memory sheet Langsung Dia Dia akan Posisi yang Untuk Masuk ke Baris ketiga guys Nah kalau kalian Pengen modifikasi Kayak gini nih guys Itu kalian bisa hubungin Aki Jok Semarang Atau Aki Joknya di Sepong Budgetnya mungkin Sekitar 80 jutaan Jokin 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 jok